oke kita lanjut yuk, duduk-duduk yang rapi sikit lagi nah, kita pulang gak sampai ke antum lah apa gak jam 4 dan jam 12 ya cuma masa antum setengah hari aja gak bisa serius oke bener kan anak katakan tadi, baru anak bilang rusak anak muda sekarang akhlak kan anak tadi jumpa tuh depan AW gojek gaduh anak sekolah, tumbuh-tumbuhan tuh tunjang-tunjangan baru aja depan anak tadi anak kena mau masuk ya tadi, makanya langsung ke sini gak ada sopannya anak sekarang dia yang mepet gojek itu dia yang nunjami gojek itu anak mana lah itu pake baju ya mungkin anak sekolah supaya peyantun lah paling 2 orang ke bugi gojek 1 orang, ya kalah lah gojeknya itu liat lah anak baru cerita kayak gitu langsung di atas depan mata ada tadi kalau dia yang mepet gojek itu ditunjangnya kereta gojek itu gojek itu gak terima turun lah dipukul lah gojek itu dipukul udah berantai mana tinggalkan lah udah masuk tadi tengok antum liat kerusakan moral arjaman anak sekarang gak ada sopannya sama orang tua dia yang salah dia pula mungkin dia orang itu kena gak belajar nak banyak yang kayak gitu nak banyak masih bergadoran itu tunjang-tunjangan tadi masih luar biasa kan zaman sekarang kan kalau antum gak serius belajar dan udah anak katakan hantum ini yang limitednya itulah yang di luar tuh kayak gitu langsung di depan mata ada tadi yang di luar tuh kayak gitu gak ada mereka ahlaknya gak ada mereka adabnya gak boleh kita seperti itu semena-mena ya kita harus tahu tempat kita harus tahu itu siapa jangan kita semena-mena mumpung kita lagi muda kuat terus kita sama orang tua gitu kan gak boleh antum kalau tua gitu kan mau kan enggak oke ya itu tadi sekilas aja motivasi untuk antum ya jadi kita nanti ya sama anak akan belajar kiroah kata ustadz julpan semalam katanya antum di kelas 10 ya ku luli yukifu fit darsi al hijratu ilal madinah ya kita anak semalam di kasar-kasar julpan katanya guru yang saya sarul kan sebelumnya itu guru yang saya sarul kan iya sebelumnya itu sampai al hijratu ilal madinah nanti kita masuk bab baru hadikotul hayawanat ya gampang ini antum tau ya semua nama-nama hewan gampang ini ya jadi antum gak perlu khawatir dan takut tadi kau udah jelaskan tujuan dari pelajaran kiroah itu adalah famul makru ya kan apa tadi famul makru parir masya Allah ya jadi ketika antum misalnya nanti baca misalnya nasuruh kan fi kiratashi ihdal mudunil pakistani ya waktu udah tau oh ini artinya pada salah satu sejarah salah satu kota dari kota-kota di pakistan gitu kan hadikotul haywana trakowu fi warbil madinah ya kan kebudunya tangan itu terletak pada barat kota sisi barat kota nah gitu dia tapi gak antum artikan antum paham apa artinya dari mana taunya nanti antum paham makruh tanpa mengartikan anda tanya contoh ya kan nelson fi fi i fi i syai in taqow hadikotul haywanat misalnya dijawab dia fi warbil madinah nah gitu gitu nelson nanti belajarnya jadi bukan nanti nanti mengartikan ya contoh lagi nanti misalnya kan eee wamin haewanatu alifah kal jamal wal hisan wal himar mal ma'na alifah fi hadihil maudu anda tanya pajri misalnya nah gitu dia tapi karena antum belum ada bukunya bagaimana mau belajarnya ya mungkin karena hari ini pembagian buku ya mungkin besok belajar atau mungkin lusa itu belajarnya udah normal sepertinya ya jadi antum hatut surkuri juga ya sebenarnya belajar menurut anda ya kalau pun anda pribadi kalau anda jadi menteri pendidikan ya belajar yang efektif itu kayak gini kenapa orangnya 1,2,3,4,5,6,7 aja satu kelas atau 10 ya kan terus pulangnya jam 12 kok pahayah sampai lama-lama jam 4 antum siap juri itu udah tidur pikiran antum ngantuk ya kan yang gak bontot lapar memang benar ini memang ada ilap mungkin belajar bahasa pun efektif juga seperti ini apalagi anda di kelas 7 itu kan satu kelas memang mereka bukan dibagi 2 ya satu kelas memang 22 bukan 30 sekali belajar dibagi 2 lagi 11 nah ini insya Allah bisa efektif pembelajaran belajarnya cuma sampai jam 12 siang gitu kan ini antum yaudah capek tidur kalau kita kan selama ini enggak kalau menurut anda ya ini kan orang berbeda-beda nanti direkam pula di sini menurut kami ini memang itu yang pas untuk apa kita belajar sampai jam 4 sore tapi haba amansuro terbang semua pulang ya diingat apa ya diingat tadi ustad diwara pegang dosi pulan kami cerita bola emu kalah itu kan ya lelah untuk apa ya nah itu gak itu namanya gak efektif cuma nyampe-nyampe ibadah tapi coba kalau 4 jam mudah-mudahan ya harapannya 4 jam ini eh berapa sih 7.15 sampai jam 12 1, 2, 3 iya 4 lah ya 4 jam tapi bisa efektif ini luar biasa dan diselingi 1 istirahat berarti antum cuma belajar sekitar 3,5 jam aja yang betul-betul antum dalam klas itu 3,5 jam ya harapannya ya antum bisa lah fokus ke depannya ya jangan pas belajar itu ngantuk-ngantuk lagi udah cuma sedikit udah gitu waktunya singkat nah nil seni gak fokus deh sampai corek-corek dia ya antum kenapa lah rambut antum kayak gitu nil seni antum liru siapa anda tanya alu antum ini lah kenapa dipanjangkan yang atas sampai kayak gitu berkribur-kribur aku malam tuh kan gondrong kan nah dia gak pangkas kenapa gak pangkas kayak muas dapi karena bilang pendek lagi kalau itu lalu 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 itu pade-pade kali ya itu berarti sama dengan antum udah masuk dalam hati antum di mana tadi udah kalah perang antum model-model yang uge-uge ya kan model-model-model yang gak bener udah mulai antum ikuti itu tandanya udah kalah perang antum sama mereka bener anda katakan ya ini bukan antum aja ya ana juga mungkin guru mungkin dalam hal tertentu kita sukses di kalahkan dalam mereka ya kan kayak mana misalnya contohnya ya contohnya yang lebih detail lagi misalnya ya kita itu dipengaruhi sejarah buruk bahkan dimasukkan ke pendidikan bahwasannya manusia dari monyet itu kan belum mana pas SD atau pas belum belajar agama kali itu bertentak yang mana yang betulnya di belajar agama dari Nabi Adam sementara guru sejarah mengatakan kita dari monyet dari homo erectus sementara kita mau nanya sama orang tua kadang orang tua pun gak mau menjelaskan atau kurang pengetahuannya gitu kan gimana coba makanya bener-bener kita ini udah kalah semua udah kalah perang ya sebenarnya kita ini lagi dijajah bukan secara fisik tapi secara mental dan juga pikiran kita ya harapannya orang-orang kayak antum ini lah di masyarakat coba antum ya ana ana tanya nih sama antum ya semua yang disini udah berapa kali antum pernah ketika melayat antum yang melaksanakan perduki payahnya antum ikut ngapani antum ikut mandikan antum ikut masukkan ke liang lat coba tunjuk tangan yang pernah atau satu kali aja atau berapa kali coba angkat tangannya akim berapa kali sudah akim sering dua ya dua coba ada tanya sama antum siapa yang pernah tahu ya kan asal usul atau silsilah dari keluarga-keluarga artis aneh karena tahu semua ya kan tahu gak parel oh enggak ah masa enggak pasti ya karena ya memang yang antum tahu sendiri kan inna nafsa la amarokum bis ya Allah itu gak tahu terus ada apa udah satu tahun udah tertidur apa antum dia apa inna nafsa la amarokum bis suhu 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 suhunya awal dafsu itu menyuruh kepada Allah mustahil ada-ada korona ini kepada hal yang jelek perbuatan buruk insya Allah memang ini kayak ini ngajari antum ini kayak merehat ulang ini antum sebetulnya ibarat ini 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 udah punya fondasi ya kan sikit datumu ada korona antum diantam ember atas alat ada lagi ini harus disebet lagi dikasih dasar lagi jelaskan hadis itu aja antum gak bisa masa aja ah itu kan popular kali gak tahu masa andu inna nafsa la amarokum bisu Allah mustahil doa salat jenajah masih ingat doa salat jenajah barel coba idil doa salat jenajah yang takbir ketiga coba nelson hakim hakim kan terdua kali sampai selesai padri Allah mustahat coba harapan terakhir ya dapi coba yang takbir ketiga gak apa-apa kalau maiknya laki-laki ya terus yang keempatnya apa antum aja udah terkikis kelimitan antum antum udah sabar sama kawan-kawan antum jadinya cuma ini mohon maaf ya kita bukan mendoakan ya kan ini mohon maaf mohon maaf sekali tiba-tiba orang tua kita meninggal antum tau sekolah ulunua antum lah jadi imam gak kasihan antum sama orang tua antum-antum gak tau doanya pas takbir ketiga antum Allah apa atau antum karena antum sekolah di ulunua ada tetangga antum meninggal atau wawah antum atau siapa antum karena tau antum oh Pak Aril ini banyak apal qurannya misalnya atau pajri ini coba jiri antum imam salat jadah ayya Allah Allah Ustaz itu kan kayak antum aja sekolah disini sekolah ulunua belajar quran antum suruh salat jadah apalagi yang gebuki gojek tadi itu pikirin coba makanya lah berbenah udah cukup lah satu tahun ini antum dah betul-betul gak pernah berpikir ya kan anda harap suatu depannya antum serius perubah jadi antum apalagi antum udah kelas 2 SMA nanti ketika antum dapat SMA apalagi yang gak lanjut kuliah biasanya ya baru antum merasakan kehidupan yang sebenarnya terlebih-lebih lagi antum gak tinggal sama orang tua hidup mandiri baru antum merasakan untuk nyari sepiring sebungkus nasi padang itu aja payah rupanya ya kan untuk membeli satu bungkus nasi padang itu payah kita gak habisi pulsa bong-bong uang segala macam main warnet sampai berjam-jam gampang tapi ketika kita udah gak terkait sama orang tua itu susah antum ya mungkin gak ngerasakan dulu anak juga guru anak bilang kayak gitu mungkin gurunya guru anak juga bilang kayak gitu baru ketika anak tamat kuliah tamat SMA gitu kan itu masih kehidupan sebenarnya yang ece-ece bisa dari orang tua pindah ke Medan ini dari kampung kan itu aja biasanya anak berpikir gini kan biasanya kalau pagi itu sama mama gitu kan dalam hati kecil nih ada sarapan terus baju dicuciin apa segala rupanya hal-hal yang sepele itu kita pagi sih kita sesali Allah aku durhaka sama orang tua aku dibeli siang tinggal makan di rumah kerjaan cuma sikit ketika dikos berantakan semua baju berantakan makan berantakan hidup gerantakan antum rindukan merepet mama antum nanti antum rindukan cerewetnya abi antum lagi nanti pasti tuha sebandal apapun antum pasti kalau antum terbiasa di rumah dengan kasih saya orang tua ya ataupun siapa wali kita pasti kita rasakan itu masih hidup sebenarnya level 1 hidup sebenarnya level 2 atau lebih tinggi ketika antum tamat kuliah eh dahwi sudah ditanya kerja dimana gak punya kerja pengangguran atau antum kerja gajinya sedikit itu nak betul-betul antum rasakan betul-betul kehidupan itu keras kalau sekarang gini ada cerita hidup antum keras sama antum ya antum pulang terbena apalagi pakai AC jalan-jalan sama mama papa mobil semua gak bisa ceritanya tapi nanti kalau antum sudah rasakan yang sebenarnya baru antum teringat omongan mungkin sekitar 5 tahun lagi betul juga hidup ini keras rupanya untuk mendapatkan sepiring nasi itu kita perlu perjuangan coba antum selama masa PPKM yang jualan di pinggir-pinggir sampai mereka nangis jualan mereka di CRS seperti itulah kehidupan yang nyata kita bukan tinggal di memelakati Arab di Saudi yang pengangguran pun digaji kita bukan tinggal di Qatar antum lahir dapat dikasih rumah atau antum tinggal di Uni Emir Arab antum poligami istri antum kedua pun dikasih pembantu sama negara kita gak tinggal di situ kita tinggal di Indonesia yang antum ketahui makan daging mesti setahun sekali betul gak anda pribadi seperti itu Tugu Idul Adha karena rata-rata orang kita beli daging itu sayang uang beli daging satu kilo itu bisa untuk daging satu kilo 125 ribu itu bisa untuk belanja kita makan tau tempe itu satu minggu makanya orang kita jarang makan daging itulah kehidupan itu harus tau gak pernah diceritakan ayah antum pasti dia susah pasti dia antum ya gak mungkin aku tadi diginikan di jalan gak ada pasti ayah antum ya sekedar aja namanya anak gitu kan sulit loh anak kehidupan ini sulit anak katakan sulit sampai orang awam itu berprinsip nyari yang halal yang haram itu susah sampai yang halal sampai itu ke orang-orang yang gak beriman mengatakan putih asanya seperti itu ya kayak gini lah kehidupan kita memang kalau orang tua antum PNS mungkin atau BUMN atau pengusaha udah level besar antum mungkin gak merasakan itu cuma mungkin ya di sebagian orang tua antum yang memang dia jualannya harian itu pasti antum tau juga lah kayak mana memang kehidupan ini kalau gak laku jualannya kayak mana modal untuk besok pasti tau baru antum sadar antum gak SMA loh antum harusnya udah bisa ancang-ancang aku ini setelah SMA ini mau kemana apalagi udah kelas 2 ya kalau kelas 1 bikin lah masih peralihan dari masa anak-anak ke dewasa kalau antum udah kelas 2 ini kan umur antum udah 16 ya tahun depan antum udah dapet KTP udah bisa nikah ya kan udah dapet KTP udah bisa nikah antum tuh laki-laki kalau perempuan gak kerja gak bisa cari duit gak apa-salah jadi lamar sama suamin yang kaya kita kita tuh kalau antum gak bekali diri antum dengan ilmu agama dan keahlian dunia keif ya kan Nelson betul gak betul ini wawah kalau cuma ngendelkan sarjana ekonomi aja itu 2 per 3 anak ekonomi gak kerja sekarang lawangannya udah gak ada sikit udah dipeduhi orang-orang tua semua ahli yang pintar tengoklah anak ekonomi jadi guru bahasa Arab ustadi sadri guru ekonomi jadi guru tajwid antum harus punya soft skill yang menunjang antum selain pokok itu kita gak bisa ngendelkan keahlian kita pokok apalagi antum gak punya keahlian antum gak bisa jahit antum gak bisa berbengkel antum gak bisa masak-masaan ketika tamat bisanya ngajar alhamdulillah ini antum gak bisa pula lagi ngajar di sekolah main-main Allah mustaan baru antum merasakan penyesalan di atas penyesalan itu masih penyesalan di dunia masih bisa terobati masih bisa kita belajar lagi masih hidup gimana penyesalan di akhirat nak kalau antum mau tanya gitu bertahan hidup sama ya kalau antum tanya sama orang BUMN yang gajinya ya banyak gitu RPS antum ya bukannya yang apa ya bukannya yang sok-sok menjengkali mereka biasanya orang-orang kayak gitu ya sedikit tawakalnya karena itu pas lo tercukupi contohnya sama guru-guru yang disini yang gajinya pas-pasan atau gajinya harian itu baru merasakan betul-betul tawakal ini ada jujur ya tahun lalu tuana pas mau bayar ruang kontraan itu karena gak ada duit ini untuk memenuhi bayar ruang kontraan ini kontraan udah deket ya anak cuma bisa doa kepada Allah SWT aja ya Alhamdulillah dujeki itu wama yatukillah yaja'allahu makhroja rupanya cair warisan dari kakek anak ya kan bapak anak udah gak ada udah gak terhijab lagi wah Alhamdulillah bisa gak disangka-sangka kalau kita memang bisa mendatangkan tawakal kita kalau antum mau tanya kehidupan ini tanya sama usaha disini yang hidupnya habis disini jualan lagi keluar yang habis disini apalagi kegiatannya di luar itu kehidupan yang sebenarnya enak tapi kalau antum tanya PNS oh hidupnya enak lah gak kerja pun gaji-gaji bulanan ada tapi ingat itu mengurangi rasa syukur biasanya karena apa seolah-olah jaminan hidupnya dari gaji itu setiap bulan gajian setiap bulan gajian setiap bulan gajian dah atau yang UMN atau yang buangnya banyak ini menurut Anda ya pandangan Anda pribadi ya bukan Anda menjudge itu biasanya kurang rasa tawakalnya karena apa karena mereka yakin dengan kemampuannya aku gak kerja apalagi PNS kerjanya terlambat gajinya penuh disini antum kerja terlambat potong lah pada sama disini gak datang satu hari ya gajinya gak penuh kalau antum PNS gak datang satu minggu ya gajinya sama itu kehidupan nak beda-beda jadi ya Allah mencoba sebagian kita dengan kekayaan Allah mencoba sebagian kita dengan kemiskinan biasanya biasanya ya banyak yang selamat itu dari cobaan kemiskinan daripada kekayaan karena kekayaan itu dia gak kayak cobaan hidupnya senang susah terakhir gak pernah berdoa Anda ketika mau lahiran istri Anda juga kayak gitu kalau di polis Cesar Anda gak punya uang banyaknya Cesar 10 juta dari mana uang ada 10 juta karena di polis Cesar itu udah karena istri Anda udah pendarahan karena Anda udah mikir udah dihubung istri pirmansa dompet sosial ini Allah untuk dibantu gitu kan tapi itu Alhamdulillah pas bulan Ramadan Anda ikhlaskan ini Anda berdoa kepada Allah SWT Ya Allah Ya Allah Ya Allah hanya kepada mula hanya menangis ada cerita masalah hanya kepada mula kami meminta pertolongan di Allah Anda merasa hina kalau Anda Anda bilang gitu sama Allah Anda merasa hina kalau dibantu-bantu kayak gitu Allah selain pada bantuanmu Anda bilang sama saya pending dulu jangan dulu Anda malu merasa malu kalau dibantu-bantu kayak gitu yaudah pending Alhamdulillah ada rezeki yang lain yang gak disangka-sangka Anda ada ngajar di jeep Anda ada ngajar di jeep itu ngajar bapak-bapak ngaji mereka ngirimkan duit kena tahu istri Anda sakit 2 juta setengah anak banyak nantu tapi betul-betul gak kita pikirkan Anda udah ngalami itu beberapa kali rezeki itu datang dari arah yang gak kita sangka-sangka tapi ketika kayak gitulah nikmat berdoa kalau sekarang kita kayak antum ini sehat kebutuhan gak ada tidak pasti gak tapi kalau antum kayak di posisi anak itu gak punya uang atau lain sebagainya pasti antum betul-betul mengikhlaskan niat ya Allah betul-betul antum ya udah senderkan aja kepada Allah pasti Allah gak akan mengingkari janjinya Anda udah mengalami itu berkali-kali ya pas anak Anda mau lahiran bahkan itu sampai untuk kekanya pun Anda ada duit lagi sampai Alhamdulillah padahal Anda gak memikir dalam kek ya ada lagi yang penting lahir dulu kan makanya kadang kita terlalu menggantungkan diri kita kepada manusia sama orang tua Anda kalau ditanya Anda kalau ditanya mama-anak kaya banyak duitnya tapi Anda gak pernah orang tua Anda banyak uangnya gak pernah minta-minta dengan sengaja kalau dikasih ya syukur Alhamdulillah kan kalau minta sebagai laki-laki pelajaran hidup juga mantum walaupun orang tua kita kaya kita punya kehidupan nanti jangan pernah minta-minta sama orang tua pertama sekali kita minta sahabat Allah apalagi antum itu orang-orang yang belajar gak mungkin gak Allah bantu orang kapir orang kapir orang yang jahat di luar sana kalau dia minta menegadakan tangannya kepada Allah dengan betul-betul Allah kasih orang kapir jadi kasih rejeki itu selalu kita tanamkan gak usah takut kehidupan ini walaupun susahnya doa aja Alhamdulillah sampai detik ini Alhamdulillah mudah-mudahan seterusnya karena kita selalu yakin dengan doa ini Allah makhfini bihalalika an haramika wa agudini bifat lika aman siwak anda gak pernah ngutang sampai detik ini dan gak pernah sampai dapat-dapat donasi-donasi apa doa itu kan Allah makhfini bihalalika ya Allah cukupkanlah aku dari rezeki yang halal darimu wa agudini bifat lika dan cukupkanlah aku dengan keutamaan darimu aman siwak dari seluruh makhlukmu ini kata Ali bin Abi Torib mengajarkan kepada para sahabat supaya menahan hidup dari hutang berbunah-bunah dalam hutang cukupkan diri aja kalau saat ini handphonenya ya walaupun kawan-kawan sebagian di sini udah 3 juta anak handphone 1 juta ya gak apa-apa walaupun ya beda gitu kan ya gak apa-apa jangan kita paksakan di luar kemampuan kita kalau ada beli gak ada yaudah gak tercelah kita gak punya barang-barang dunia yang mewah itu kisah dari anak-anak ya yang anak mungkin berumah tanggal belum lama kali kalau mungkin ustad-ustad disini yang lebih lama pasti banyak kisah-kisah mereka mereka betul-betul tawakal kepada Allah SWT dan bagaimana mereka mungkin menceritakan mungkin anak masih istilahnya dibandingkan mereka ya kecil lah masih menghadapi kehidupan ini ya anak tahu sendiri beberapa ustad disini yang ya kayaknya itu tadi yang lebih mungkin parah dari anak anak itu gak tahu mereka memang masuk kelas happy-happy aja gak mungkin mereka ceritakan kesusahan hidup bisa mantum gitu kan itulah dilema guru nah guru di satu sisi mengajarkan kebaikan tapi secara dunia jangan lantum kira guru itu memang mewahan jadi guru itu kalau di Indonesia ya di Indonesia ya lantum ya memang harus banyak inilah berikhlas gitu memang lantum harapan pahala kalau lantum harapan gaji gak usah jadi guru gak usah ngajar di pondok gak ada gak ada itu kalau lantum mau beli mobil lantum ngandalkan ngajar di pondok aja lantum kerja sampai tua banggotan pun gak akan bisa ya itu yang bisa beli mobil itu mungkin karena warisan atau karena bukan karena dari ngajar disini enggak pasti itu pasti ya makanya lantum jangan niatkan untuk ilmu itu cari dunia ya jangan niatkan untuk cari ilmu itu untuk dunia ya kecuali lantum udah ustad sekondang Abdul Somad oh itu sekali dia ngisi udah bisa beli mobil ya kan gak tanggung kalau udah besar-besar kabir itu gak bisa cerita tapi kalau lantum tanya seluruh pondok manapun disini sabil dimana lagi di Luqman Hakim dimana atau di Imam Muslim lagi itu pasti gak ada ustad-ustad yang mewah-mewah guru itu memang banyak ditutup kikhlasannya tapi disitulah anak anak bilang katakan kalau kita dicoba Allah dengan kesusahan gitu kan pasti kita lebih banyak yang selamat kenapa terkhusus kalau kita belajar ya itu orang-orang yang gak selamat dari kesusahan itu biasanya orang yang gak belajar yang dia kena kristianisasi dibawakan satu kardos indomie nah habis gitu kan tapi kalau biasanya orang-orang yang belajar itu insya Allah kalau dari cobaan sekedar kemiskinan kemelaratan penyakit insya Allah susah yang susah nak udah sekelas ustad sekalipur cobaan kekayaan ketenaran ini susah ya ini babnya sendiri antum tanya lah para ustad itu susah antum gak ria itu ketika tampil pasti susah antum jadi imam gak antum cantik cantikan suara apalagi suara itu memang cantik itu susah betul gak antum ngalami gak susah makanya lagi lah kalau kita disuji dengan kemusibah kemelaratan itu insya Allah lebih ringan tapi kalau antum namanya udah diuji dengan kekayaan ya sedikit lah yang bisa selamat seperti itu dia ya mungkin sedikit motivasi ini bermanfaat untuk antum semua ya semoga kedepannya anak harap anak antum semuanya jadi insan-insan yang lebih baik ya apalagi kita termasuk anak-anak muda di akhir jaman kita lebih menghargai lagi orang-orang tua kita guru-guru kita orang-orang ahli ilmu yang berada di sekitar kita kita jaga kita sayangi karena ahli ilmu itu sangat penting antum bayangkan mungkin kalau gak ada ustad-ustad kita mungkin medanin udah dicunamikan sahabat Allah karena masih ada mereka yang Allah tahan bahaya itu masih ada orang-orang soleh masih ada orang-orang ke masjid masih ada orang-orang yang berinfak bersyukur lah orang-orang kayak gitu jangan dilaknat jangan digibahi orang-orang kayak gitulah yang menahan bencana ya kalau udah gak ada orang-orang kayak gitu ke masjid antum tengok udah dikunci udah gitu ustad-ustad udah meninggal antum tunggu aja lah bencana pasti ya pasti musibah terbesar itu adalah kematiannya para ulama kalau bagi kaum muslimin diangkatnya ilmu jadi antum sayangnya diri antum ya motivasi diri antum supaya ketika aku meninggal banyak yang mengambil manfaat dari aku jangan ketika aku meninggal banyak orang melakukan Alhamdulillah banyak yang melakukan mampus kau syukur tapi kalau bisa kesan yang indah ketika kita meninggal dulu aku belajar sama ustad farel ustad muas ustad nelson diajarkan aku kebaikan diajarkan aku sedih kenangan-kenangan baik usahakan kayak gitu nak ketika itu meninggal walaupun nanti masih muda kita gak tahu nak kata nabi sallallahu sallam umur umatku itu 60 dan 70 tahun kita tengok kenyataan ya ustad-ustad itu yang meninggal umurnya 40-an masih siapa jamin kita sampai 60-70 tahun ustad adil semalam itu kalau gak salah umurnya tahun 74 baru 46 tahun ustad-ustad yang di jauh yang meninggal itu baru 40-an ada yang 30-an bahkan ini gak ada jaminan walaupun kata nabi umur umatku 60-70 tahun apalagi zaman sekarang susah ya orang tua anda sendiri babak anda itu meninggal ketika usianya 48 tahun gak sampai 50 bahkan semalam kalau anda tahu aja saudara istriannya itu pengusaha ayam dia sehat gak ada sakitnya cuma sakit perut meninggal usianya baru 48 tahun meninggal dia punya 7 cabang padahal rumah makan yang diurusinya itu aja gak ada sakitnya lajin olahraganya jin gak pernah riwayat sakit kata pembantunya cuma karena sakit perut meninggal dia dia sendiri pun yang nyetir ke rumah sakit sakit perut meninggal gak ada yang tahu umur kita nak makanya ya antum perbuatlah kebaikan apalagi ini akhir zaman jangan ngelawan sama orang tua apapun kata orang tua selama itu nyuruh kebaikan apapun kata guru itu selama itu kebaikan bukan kemaksiatan kepada Allah patuhi supaya antum nanti ketika antum jadi orang tua itu dipatuhi ya seperti itu dia ya oke ya insyaallah kita lanjut pertemuan kita kita lanjutkan pada minggu depan mungkin kalau makdah kemudian dasah besok besok kan kemudian dasah kan insyaallah ya mudah-mudian yang sedikit ini bermanfaat ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh